Kita beralih ke informasi terkait sindikat jual-beli bayi yang diungkap oleh Baras Krim Polri. Praktik ini berawal dari laporan anak hilang di Polda, Sulawesi Tengah. Kasus penjualan bayi terkuak saat seorang ibu melaporkan kehilangan anaknya. Namun setelah dilakukan penyelidikan, Polda Sultan mengungkap fakta sebenarnya atas kasus ini. Ternyata sang ibu sendirilah yang menjual anaknya pada wanita lain seharga 12 juta rupiah. Atas kejadian ini, Polda Sultan bekerja sama dengan Baras Krim Polri dan Polda Metro Jaya karena para tersangka merupakan sindikat antarprovinsi. Diketahui mereka membawa korbannya ke wilayah Bekasi dan juga Bangka Belitung. 6 tersangka yang terlibat dalam kasus penjualan tersebut telah ditangkap termasuk ibu korban. Sementara seorang tersangka lain berinisial F masih dalam pencarian. Sebesar Rp1.200.000 Ada yang terlaluan mahal. Bukan ini beri penculikan. Nah tentunya dengan laporan penculikan tersebut, kita kan mampu beri saan. Di mana yang diculik? Di mana tempatnya? Kemudian diculik di bandara. Nah di bandara, itu kan ada CCTV. Nah di CCTV kan, pokoknya itu kan diserahkan langsung. Ada?